Wow, lihat efeknya yang ditimbulkan dari alat bela diri plastik ini Semangkanya menjadi bocor Pada video kali ini saya menyiapkan ada sekitar 5 alat bela diri yang terbuat dari bahan plastik Alat ini berpotensi sekali untuk melukai seseorang jika digunakan sembarangan Atau jika diambil positifnya, alat-alat ini sangat ringan dan bisa dibawa kemana-mana Sebagai alat untuk membela diri ketika diserang orang jahat Kelima alat ini terbuat dari bahan plastik sehingga tidak terdeteksi oleh metal detektor Di sini sudah saya siapkan metal detektor Saya akan mengujinya bahwa metal detektor ini benar-benar bisa mendeteksi logam Misalnya di sini ada gunting Berarti gunting ini terdeteksi sebagai logam Misalnya ini sendok, saya dekatkan Nah itu ya bunyi, berarti ini benar-benar logam Saya akan menguji kelima alat bela diri ini didekatkan dengan metal detektor Ini yang terjadi ya Lihat, kelima-limanya ini tidak ada yang bunyi Padahal ini adalah alat bela diri Saya akan menguji bagaimana kekuatan dari kelima alat bela diri ini apakah bisa melukai atau tidak ya Yang pertama ini saya siapkan alat bela diri plastik berbentuk kepala tengkora Satu, dua, tiga Wow, lihat efeknya yang ditimbulkan dari alat bela diri plastik ini Yang kedua ini adalah bentuk kepala macan Terbuat dari bahan plastik juga Semangkanya menjadi bocor Yang ketiga ini ada self-defense kubotan ya Bentuknya sangat unik, bening sekali Cara penggunaannya seperti ini Dipegang seperti ini ya Sebagai alat pemukul Terbuat dari bahan plastik juga Wow, lihat efeknya sungguh luar biasa Menjadi terbentuk lubang-lubang Yang keempat ini sebenarnya bukan senjata Tapi bisa dan berpotensi digunakan untuk senjata Ini adalah alat ukir Terbuat dari bahan plastik Bagaimana potensinya ketika ditusukkan Inilah hasilnya terbentuk sebuah lubang Dan alat ini yang cukup mengerikan adalah Bisa ditusukkan sampai ujungnya ini habis Misalnya seperti ini ya Ditusukkan seperti ini Dorong lagi, dorong lagi Wah, ini bisa masuk hampir seluruhnya Wow, alat ini benar-benar berpotensi untuk melukai seseorang ya Yang kelima adalah Sebenarnya ini adalah alat potong kue Terbuat dari bahan plastik juga Wow, ternyata bisa merobek dari permukaan semangka ini ya Tusukannya sangat dalam sekali Sangat berbahaya sekali alat ini jika disalahgunakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!